Hiragana Cara tulisnya, terus cara bacanya Dan lain-lain di video yang satu ini Tapi karena itu adalah video Yang lumayan kaku dan formal Jadi hari ini kita mau bahas lagi Basic-basic tentang hiragana Supaya teman-teman nontonnya lebih santai Jadi pertama-tama mungkin teman-teman Ada yang udah tau juga, kalau hiragana Itu adalah salah satu huruf Yang ada di Jepang, jadi di Jepang Itu ada tiga jenis huruf, yang pertama Adalah hiragana Hiragana ini biasanya dipakai untuk Kosa kata yang asalnya itu Asli dari Jepang, atau Nama-nama orang Jepang asli Terus yang kedua itu ada katakana Dan katakana ini biasanya dipakai untuk Kosa kata yang tidak berasal dari Jepang Jadi sama kayak di Indonesia, kalau di Indonesia Itu kan ada kosa kata Yang kita pengen ucapkan, tapi itu gak ada Bahasa Indonesia-nya, jadi kita Ambil dari bahasa Inggris Di Indonesia contohnya ada normalisasi Spesifikasi, ini kan sebenarnya kosa kata Yang berasal dari luar, dari bahasa Inggris Tapi kita pakai dalam kehidupan sehari-hari Sama kayak di Jepang juga kayak gitu Ada beberapa kosa kata yang kita ambil dari luar Dan karena asalnya dari luar Jadi kita tulisnya harus pakai katakana Dan juga katakana dipakai untuk Menulis nama-nama orang yang asing Bukan orang Jepang asli Jadi kayak misalnya nama teman-teman Nama saya itu ditulisnya juga pakai katakana Lalu yang ketiga ada kanji Kalau teman-teman lihat nih Ketulisan sebelah sini Yang paling atas ini ada hiragana Ada katakana yang di tengah Terus yang terakhir ada kanji Dan ini semuanya sama-sama dibacanya adalah A, I, U, E, O Jadi kanji itu sebenarnya sama seperti hiragana dan katakana Sebuah huruf gitu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari Tapi yang membedakan kanji adalah Misalnya nih, alfabet A, B gitu Kalau kita pick up satu Itu A ya artinya A aja gitu Gak ada arti apa-apa ya kan Tapi kalau dalam kanji Meskipun kita ambil satu huruf aja A, itu udah memiliki arti Kayak misalnya contoh kanji yang satu ini Ini dibacanya adalah A A doang Tapi udah memiliki arti Yaitu aman Jadi dengan kata lain nih Kita bisa juga menjelaskan kanji Dengan cara huruf yang menyimbolkan sesuatu Atau menggambarkan sesuatu Jadi sama aja kanji itu seperti gambar gitu istilahnya Lalu sekarang pertanyaannya Kalau misalnya Jepang udah punya hiragana dan katakana Kenapa harus pakai kanji Jadi nih Kita lihat kalimat yang sebelah sini Ini adalah kalimat yang ditulis semuanya pakai hiragana Kalau misalnya teman-teman udah belajar sedikit nih bahasa Jepang Pasti teman-teman paham banget Kalau ini tuh susah banget dibaca Karena beda sama bahasa Indonesia yang pakai alfabet Kita tuh memiliki spasi Untuk membedakan kosa kata per kosa kata Tapi kalau di Jepang Gak ada yang namanya spasi Makanya kalau ditulis pakai hiragana Ini semuanya jadi dempet dan jadi sulit dibaca Tapi kalau misalnya kita pakai kanji Tadaaa Nah tulisannya jadi kayak gini Dan jadi lebih mudah dibaca oleh orang Jepang Terus satu lagi fungsi kanji Yaitu untuk membedakan homophone Jadi homophone ini adalah kosa kata Yang bunyinya sama tapi memiliki arti berbeda Jadi kayak misalnya Kairu Ini memiliki dua arti Yang pertama artinya pulang ke rumah Yang kedua artinya adalah kata Jadi dengan memakai kanji Kita bisa membedakan arti dari kosa kata tersebut Oke balik lagi ke pembicaraan tentang hiragana Karena tema kita hari ini adalah hiragana Hari ini kita mau belajar hiragana paling basic Yang ada di Jepang Nah sedikit tips dari saya untuk teman-teman Yang serius mau belajar hiragana ini Tolong sekarang ambil pensil dan ambil kertas Supaya nanti setiap saya jelasin Teman-teman bisa sambil tulis Karena otak manusia itu terbukti Lebih mudah menghafal Kalau melewati tiga step Yang pertama adalah melihat Yang kedua adalah menulis Dan yang ketiga adalah mendengar Pertama kita mau kenalan dulu nih Sama yang namanya hiragana Hiragana itu kan salah satu tulisan Atau salah satu huruf yang ada di Jepang Dan ada cara urutan penulisannya Yang pertama Saya minta teman-teman untuk tulis Dengan alfabet Yang paling atas adalah A-I-U-E-O Ya A-I-U-E-O Ini adalah huruf hidup yang ada di Jepang Nah satu lagi nih yang harus teman-teman ingat Huruf hiragana dan katakana yang ada di Jepang Itu semuanya berpasang-pasangan Kecuali A-I-U-E-O Oke Setelah itu di sebelah sini ada baris huruf matinya Kecuali yang paling pertama Dan ini dengarkan baik-baik Dan saya harap teman-teman bisa sambil shadowing Atau mengikuti atau mengulangi apa yang saya ucapkan A-K-A-S-A-T-A-N-A-M-A-Y-A-R-A-W-A-N Setelah teman-teman tulis baris dan beretnya A-I-U-E-O dan A-K-A-S-A-T-A-N-A-M-A-Y-A-R-A-W-A Setelah ini teman-teman tinggal kalikan aja Yang paling atas ada A-I-U-E-O Lalu setelah itu ada A dikali K menjadi K Lalu setelah itu ada Nah untuk baris Ta ini bunyinya agak beda Jadi dengarkan baik-baik Sekali lagi Lalu ada Terus di daerah Ha ini juga ada yang bunyinya beda Yaitu H-U Tidak ada bunyi H-U di Jepang Adanya adalah F-U Jadi kalau dibaca Lalu untuk baris Ya Ini cuma ada tiga Yaitu Untuk bunyi R di Jepang Itu ada di antara suara R dan suara L Jadi seperti R Tapi nggak terlalu kencang gitu Jadi coba dengerin baik-baik Ra Di Du De Do Terus untuk baris Wa ini cuma ada dua Wa dan Wo Terus terakhir ada N Nah bunyi N ini Ini ditulisnya NG ya Kalau dalam bahasa Indonesia Nah bunyi N ini sebenarnya bisa berubah-ubah Sesuai dengan kosa katanya Kadang-kadang bisa menjadi M Kadang-kadang bisa menjadi N Kadang-kadang bisa menjadi NG Tapi itu nanti akan saya jelasin lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya Jadi untuk sekarang ini kita ingat aja kalau ini adalah huruf N Sekian perkenalan tentang Hiragana Sekarang kita mau coba menulis Hiragana Sekarang saya minta teman-teman untuk cek description box di bawah Terus lihat ada lembar latihan menulis Hiragana Di situ bisa di-download Lalu bisa di-print out Dan sekarang kita mau sama-sama coba tulis Hiragana Jadi yang belum siapin silahkan di-pause dulu videonya Dan yang udah siapin kita mau mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. Jadi gimana teman-teman udah bisa baca hiragana? Kalo misalnya belum bisa, silahkan diulang lagi ya videonya. Terus mungkin nih, ada beberapa dari teman-teman yang bingung loh terus gimana caranya tulis huruf D, dadidudedo, atau misalnya huruf G, gagigugego. Kan gak ada di hiragana. Gak usah khawatir karena kita akan pelajari gimana cara tulis huruf-huruf tersebut. Dan kita juga akan belajar cara tulis kata kana di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya nanti pas video barunya udah muncul teman-teman langsung tau. Oke sekali lagi, otsukaresama desu ta. Mata ne!